Siaran langsung Timnas Indonesia U20 VS Timnas Fiji U20 Seperti yang diketahui, Turnamen Internasional 2023 akan dimulai pada hari ini, Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023. Untuk yang belum tahu, PSSI yang dibantu Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Indonesia, Zainuddin Amali, menciptakan Turnamen Internasional 2023. Mini Turnamen tersebut dibuat sebagai wadah untuk Timnas Indonesia U20 yang memerlukan pertandingan-pertandingan uji coba. Tim-tim kuat pun didatangkan untuk mengikuti Turnamen Internasional 2023. Alhasil, Fiji U20, Selandia Baru U20, dan Guatemala U20 menjadi tiga peserta yang nantinya akan menjadi lawan skuad Garuda Nusantara. Rencananya, Turnamen yang dibentuk sebagai persiapan Timnas Indonesia U20 menghadapi Piala Asia U20 2023 itu akan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Timnas Indonesia U20 pun akan mengawali perjalanan di mini turnamen tersebut dengan melawan Fiji U20. Lantas sanggupkah pasukan Sinta Eeyong melibas Fiji U20 dengan mudah? Satu hal yang pasti, Sinta Eeyong merasa tak bisa maksimal mempersiapkan Timnas Indonesia U20 jelang laga tersebut. Sebab Sinta Eeyong merasa skuad Timnas Indonesia U20 masih belum lengkap. Sebut saja seperti Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh yang sampai saat ini belum bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Padahal, pemusatan latihan TC sejatinya sudah berlamsung sejak awal Februari tahun 2023. Karena skuad yang belum lengkap, Sinta Eeyong jadi kesulitan mengatur strategi. Apalagi yang belum bergabung adalah para pemain inti Timnas Indonesia U20. Saya sebenarnya bingung membuat skuad karena tidak lengkap, jadi efek baik untuk mini turnamen ini sebenarnya saya bingung apakah ini membantu atau tidak, ujar Sinta Eeyong. Mini turnamen ini sangat penting tetapi sebenarnya banyak kesulitan karena TC kali ini banyak masalah, seperti pemanggilan pemain, tambahnya. Laga Timnas Indonesia U20 VS VJ U20 pun akan berlangsung pada Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.